selamat pagi anak-anakku pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan bab 4 yaitu mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai BINKA Tunggal Ika kelas 7 semester genap dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai keberagaman sebelum pembelajaran kita lanjutkan marilah anak-anakku kita berdoa mudah-mudahan covid cepat berlalu kita bisa belajar seperti biasanya new normal kita tetap diberi kesehatan sehat semua atau anak-anak ya mengikuti prokes protokol kesehatan dan tetap di rumah anak-anakku saya tidak apa namanya membahas membahas yang seperti makna BINKA Tunggal Ika tapi kita nanti lanjutkan tapi sebelumnya kalian siapkan dulu alat-alat tulisnya dan buku catatan karena setelah ini nanti ada tugas nanti lewat link ya saya titipkan nanti ke wali kelas masing-masing berdoa mulai bismillahirrahmanirrahim raditubillahi roba wabil islami dina wabil muhammatin nabi ya warasullah robijidani ilma warijukni fahma wajalni minasolihin amin ya robbal alamin kita lanjutkan ya tujuan pebelajarannya untuk pertemuan kali ini mensyukuri keberagama norma-norma suku agama ras dan antar golongan dalam bingkai bineka tunggal ika cara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan yang maha esa terus yang kedua menghargai keberagaman suku agama ras dan antar golongan dalam bingkai bineka tunggal ika yang ketiga mengidentifikasi tanggung jawab terkait keberagaman suku agama ras dan antar golongan dalam bingkai bineka tunggal ika nah anak-anak sekarang kita lanjutkan slide selanjutnya bineka bineka tunggal ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu semboyan bineka tunggal ika digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan republik indonesia nah ini ya semboyan bineka tunggal ika itu memiliki pengertian berbeda-beda namun tetap satu karangan putatular dalam soto sumo kitab soto sumo yang pertemuan yang lalu sudah kita bahas kalau yang kemarin makna dan ini langsung keberagaman keberagaman dalam masyarakat indonesia indonesia itu terdiri dari berbagai apa suku-suku itu tadi tapi negaranya itu terdiri dari pulau-pulau atau bisa dikatakan sebagai negara kepulauan yang luas wilayahnya mencapai 5 5.193 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk kurang lebih 228 jiwa keberagaman yang lanjutannya ya keberagaman dalam masyarakat indonesia itu dikarenakan atau faktor penyebab keberagaman masyarakat indonesia itu tetap setelah tegis indonesia keadaan geografis perbedaan kondisi iklim sikap terbuka masyarakat indonesia atau lebih lanjutnya lebih lanjut atau kalian bisa paham ini nanti ada video ini kalian nanti bisa lah ini mudah-mudahan bisa ya keberagaman masyarakat indonesia teman-teman smartpoint sudah tahukan indonesia memiliki beragam suku bangsa apa saja ya faktor yang mempengaruhi keberagaman indonesia letak strategis wilayah indonesia indonesia terletak diantara samudera india dan pasifik dan dua benua asia dan afrika serta menjadi lintas perdagangan internasional kondisi negara kepulauan negara indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah hal ini mengakibatkan perbedaan suku bahasa dan budaya perbedaan kondisi alam kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai daerah subur padang rumput pegunungan dataran rendah rawa dan laut mengakibatkan perbedaan masyarakat keadaan transportasi dan komunikasi kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat indonesia penerimaan masyarakat terhadap perubahan sikap penerimaan masyarakat terhadap perubahan apa saja yang mempengaruhi keberagaman indonesia petak strategis wilayah indonesia kondisi negara kepulauan perbedaan perbedaan kondisi alam keadaan transportasi dan komunikasi penerimaan masyarakat terhadap perubahan mari kita jadikan keberagaman ini menjadi kekayaan kita dan kita jaga persatuan kita mudah-mudahan kalian paham mengenai video itu tadi ya mengenai faktor penyebab keberagaman masyarakat indonesia sekarang kita keberagaman masyarakat indonesia ini itu tadi videonya sekarang ini gambar keberagamannya ya kebudayaannya juga beda-beda di dalam kebudayaan ini terdapat unsur-unsur universal seperti sistem mata pencaharian sistem teknologi bahasa kesenian sistem pengetahuan dan religi atau kepercayaan atau agamanya ya anak-anak mudah-mudahan dengan adanya gambar-gambar seperti ini kalian bisa jelas lebih mudah faham maksud saya begitu keberagaman yang selanjutnya ini caranya saja ada kalau bahasa jawanya disunggi membawa di atas kepala ini contohnya masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai ras yang membuat mereka memiliki perbedaan bentuk fisik seperti warna kulit postur tubuh dan jenis rambut ada yang ikal ada yang keriting itu merupakan perbedaan juga justru dengan adanya perbedaan itu menambah kekayaan budaya dan sebagainya dengan adanya perbedaan justru memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pentingnya memahami keberagaman di Indonesia keanekan ragaman masyarakat Indonesia yang memiliki suku bangsa ras agama dan budaya yang berbeda ini hendaknya jangan dijadikan sebagai pembeda tetapi sebagai kekayaan karena kebudayaan Indonesia itu banyak setiap daerah mempunyai ciri khas sendiri pentingnya ini ini gambar dari apa alat atau model tari yang berbeda beda tapi kita tetap satu tujuan makanya gambarnya seperti ini slide nya kalian juga bisa mengamati dari gambar itu kita bisa mengambil suatu apa ya maksudnya tujuan atau sikap saling menghormati budaya perlu dikembangkan agar kebudayaan kita tetap lestari tidak terkena arus negatif yang datang dari luar makanya kita harus mengamalkan atau mewujudkan atau saringannya kebudayaan yang datang dari luar itu filternya yaitu apa Pancasila jadi kebudayaan apapun kebiasaan atau tradisi apapun yang dari dari luar kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila tentu saja tidak kita terima pentingnya memahami kebudayaan sudah beda lagi melestarikan kebudayaan nasional harus didasari dengan rasa kesadaran yang tinggi tanpa ada paksaan dan harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia tanpa memandang perbedaan entah itu dari Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Sumatera dan sebagainya itu justru membuat memperkuat persatuan setiap daerah di Indonesia itu mempunyai ciri khas ya mempunyai ciri khas sendiri-sendiri budaya maupun hasil buminya itu perbedaannya itu sekarang toleransi terhadap keberagaman norma suku agama ras dan antar golongan atau kalau toleransi sara ya s-a-r-a suku agama ras dan antar golongan kalau norma itu kalau yang semester pertama dulu kan ada empat norma walau norma itu ada empat tapi kan ada norma kesusilaan kesusupanan tiap daerah juga berbeda-beda tidak sama apa yang dimaksudkan toleransi toleransi bisa dalam arti menghormati satu dengan yang lainnya sikap terbuka menghormati dan menghargai perbedaan yang ada diantaranya sesama kita bergaul tidak boleh membeda-bedakan kita sama next kalau kita melihat bangunannya maksudnya apa jadi walaupun berbeda tempat itu juga adat istiadatnya bentuk rumahnya saja sudah beda-beda nah ini juga kalian juga bisa menepak wah ini berarti bangunan dari mana ini dengan adanya toleransi terhadap keberagaman norma tatanan masyarakat menjadi tertib dan damai dari sini mudah-mudahan kalian jelas ya kalau misalnya wah ini dari minang misalnya kalian boleh browsing ya wah kebudayaannya begini adatnya pakaiannya nah itu kalian bisa browsing untuk menambah wawasan ya atau bisa hal tersebut kamu bisa memasukkan dalam literasi tugas literasi nah ini nah tariannya juga Indonesia kearah yang lebih baik karena kebudayaan juga dimuat dari dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 alinia eh pasal 32 nanti kamu cocokkan aja bener enggak Bu Yum menjelaskan ini ya ini hanya apa ya yang ter nilainya atau jaminan kalau kita apa mengembangkan kebudayaan daerah dilindungi oleh undang-undang ini yang toleransi di atas itu ya ada gambar wayang kalian bisa kalau wayang dari mana Jawa Tengah misalnya terus ini ada gambar candi borobudur nah ini kebudayanya juga beda yang bawahnya ini apa atau Bali anak-anakku pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih semoga sukses apa yang saya jelaskan hari ini kalian bisa mengerti dan paham saya akhiri sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh